izin bertanya jika kita sudah berusaha melakukan ibadah karena kita cinta kepada Allah lalu apa tandanya Allah menerima ibadah kita tersebut dan bagaimana tandanya Allah subhanahu wa ta'ala juga cinta kepada kita jazakumullahu khairan barakallahu fikum ustad terima kasih atas pertanyaannya wa ahsanullahu ilaika kadhalik barakallahu fik jadi kalau kita telah beribadah kepada Allah dengan penuh cinta kepada Allah kemudian apa tanda bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah ada secara kejiwaan secara kebatinan sebuah perasaan ya bahwa amalan tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama kita perlu ketahui bahwa permasalahan ibadah diterima atau ditolak itu jelas urusan Allah subhanahu wa ta'ala yang jelas seorang hamba yang jelas kita semua dalam beribadah melaksanakan melaksanakan syarat-syarat yang diperintahkan keikhlasan kemudian mengikuti Rasulullah s.a.w. kemudian dalam hadir kita hanya bersenuh cinta kepada Allah kemudian berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya berharaplah dan biasanya bila seorang hamba merasakan ketenangan batin ketentraman jiwa tatkala melakukan suatu ibadah sebagai pertanda sebagai indikator bahwa amalan tersebut melahirkan kebaikan ya yang tentunya itu merupakan pengaruh dari ibadah tadi nah oleh karena itu sifat seorang muslim dalam beribadah sebaik apapun ibadah dia sebaik apapun ketaatan dia dia selalu ada rasa cemas tadi jangan-jangan ibadah ya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah pertanyaan kedua apa saja atau yang menjadi indikator atau tanda bahawa Allah itu mencintai seorang hamba diantaranya ya dia akan selalu dibimbing oleh Allah kepada jalan kebaikan ya dalam hadis wali tentang sifat ya orang-orang yang menjadi wali Allah mereka yang melaksanakan ketaatan yang wajib dan melaksanakan amalan-amalan yang sunnah bila mereka melakukan hal itu maka Allah akan mencintainya bila Allah telah mencintainya apa yang terjadi Allah akan bimbing pendengarannya akan bimbing akan dibimbing ya penglihatannya akan dibimbing tangannya akan dibimbing kakinya artinya seluruh anggota badannya akan melakukan hal-hal yang baik itu pertanda Allah mencintai dia kemudian juga Allah tanamkan di dalam hati kemuslimin kecintaan kepadanya sesuai dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala innal ladhina amanu wa aminu salihat sayajialu lahumur rahman wudda semuanya orang-orang yang beriman dan beramal salih maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya kecintaan kecintaan dari siapa dari hati kemuslimin begitu Wallahu'ala